Nah Bapak Ibu, Bapak Muslimin yang berbahagia itu di zaman Nabi Musa alaihi salam ada dua orang ibu yang buta lalu anaknya menyingkirkan ibu yang buta itu ke butan sampai di dalam butan, sadar ibu tadi, mentang-mentang aku buta, anakku memasukkan aku ke dalam butan niatnya masukkan ke dalam butan supaya ibu tadi dimakan oleh binatang buas kenapa? sudah bosan katanya, terlalu lama menemani ibu yang buta dua-duanya mertuanya buta, ibu kandungnya juga buta, nah dimasukkan ke dalam butan yang ibu yang pertama ini ternyata banyak zikir oh siapa di dalam butan, dia tahu, oh aku sekarang rupanya di dalam butan lain dingin ya nah waktu itu dia berzikir, dia berdoa, ya Allah selamankan aku apa doanya minta selamat? antara lain hasbiallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah, wa ni'mal nasir jadi kalau kita dalam keadaan ketakutan, apakah dalam hutan, apakah dalam laut atau terjebak seperti perang di palestina, sekarang ini, ah baca lain kalau kita sendiri baca, hasbiallah wa ni'mal wakil, itu saja ada boleh kalau kita bersama-sama, hasbiallah wa ni'mal wakil nah ada artinya kaki semua, selamatkan kami semua ya Allah, engkau lah sebaik-baik pelindung boleh ditambah? hasbiallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah, wa ni'mal nasir sebaik-baik pelindung adalah Allah sebaik-baik penolak adalah Allah nah itu dia baca lalu di tengah hutan malam hari ketika dia lama sujud, salat tahajud datang halaykan ya jika kalau ibu-ibu inti ya kalau bapak-bapak ada katanya untuk beribadah untuk berzikir disini, lebih tenang berzikir kepada Allah dia sedang berzikir terdengarlah auman harimau dan serigala lalu kata malekat yang datang malekat Jibril katanya suara apa yang kau dengar uh itu suara binatang gembala dari anakku anakku penggembala dia mengatakan aku diletakkan di satu gubuk di tengah lapangan gembala khairan al syarat yang kau dengar itu baik atau buruk katanya khairan baik lalu dijawab ala menekat in kena khairan fa khairan jika kau selalu beranggaman baik yang baik-baik itulah yang datang kepadamu mashaAllah lalu malekat pergi katanya in kena khairan fa khairan jika kan kau selalu mengucapkan yang baik-baik maka yang baik-baik datang kepadamu malaikat berangkat ilalikah sampai jumpa lagi mashaAllah lalu dia mengucapkan salam salam alaikum dijawabnya waalaikum salam malaikat tadi berpergi merindinglah kepadanya si nenek tadi ternyata malaikat yang datang kepadaku biasanya malaikat ini datang kepada orang-orang yang istimewa tapi kepada aku seorang yang buta orang biasa yang dicang kok datang malaikat ternyata dia walaupun buta telah menjadi orang yang istimewa setara dengan nabi-nabi zikirnya tak ada pekerjaan lain zikir selalu sudah dihantar ke tengah butan pun akan datang puas pun tetap dia zikir tidak peduli dia yang penting zikir kehadiran Allah ternyata karena dia selalu mengucapkan yang baik-baik yang baik-baik datang kepada dia malaikat pergi binatang hutan datang ternyata binatang hutan itu oleh Allah binatang yang ganas menjadi jina binatang yang buas memakai daging ditukar oleh Allah menjadi binatang pemakan rukun ya jadi yang mengelilingi nenek itu bukan lagi singa dan harimau segala tapi yang mengelilinginya domba-domba yang cinta kambing-kambing yang cantik sebagaimana ketika Rabbi Ismail akan disebelih digantikan dengan domba yang cantik domba yang indah nah itu juga lah persyaratan kalau kita melakukan korban kalau melakukan korban karena itu untuk ibadah pilihlah sapi yang paling rancang yang paling gemuk pilihlah kambing yang paling cantik karena itulah yang diberikan oleh Allah pengganti dari Nabi Ismail alaihissalam nah sekarang nenek yang selalu bersikir tadi itu yang datang kepadanya domba-domba yang hina besok pagi datang anaknya dilihat ibunya berada di tengah gerombolan domba-domba yang hina ketika ibunya digendong dia minta maaf aku pulang katanya tahulah ibu sekarang nah rupa kaunya rupanya pernah berniat untuk membunuh ibu ya kenapa kalau letakkan ibu di dalam ibu ya minta maaf aku sekali ini aku tak akan berbuat seperti itu lagi eh dimaafkan kalau kita tidak maaf bagi ibu kurang aja aden yang melahirkan angkulun yang mau bunuh kalau kita dia tidak maafkan iyalah aku maafkan kau digendong ibu aku bisa jalan katanya pimpin saya enggak besar aku sama ibu aku gendong ibu masalah nah jadi digendong ibunya dibawa pulang eh rupanya kami dengan domba-domba tadi mengikut ngikut pulang sekeliling semakin lama semakin banyak jadi kaya dia jadi kaya karena mendapatkan domba-domba yang jina tidak ada pemiliknya siapa-siapa di dalam hutang itu karena dia jadi jina jadi pemilik orang ini tadi nah mulai sejak itulah di zaman Nabi Musa itu orang meternak itu semakin jina itu keturunan-keturunan dari hewan-hewan dari nenek ini tadi dibeli orang jina dibandingkan dengan yang biasa lebih patuh domba-dombanya masya Allah kenapa karena dia selalu zikir sehat jiwanya kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala jadi dia selalu berusaha baik anaknya yang mau membunuhnya masih tetap berusaha baik kepada anak iyalah engkau burnian untuk lebih baik untuk masa yang akan datang aku maafkan engkau jadi dia berharap supaya lebih baik jadi baik terus menerus itulah sebab baik yang datang kepadanya anaknya sudah mau membunuh dia minta maaf baik juga banyak anaknya itu memang anaknya seterusnya jadi orang baik itu dia sampai memasukkan ibunya ke dalam bukan itu menurut catatan kakinya itu itu karena didorong terus oleh istrinya yang tidak mau sholat sedangkan dia dia sholat ibunya juga ta'an sholat jadi rupanya ibu yang sholat ta'an sholat akan menurunkan anak yang ta'an sholat juga ibu yang putai satu tadi itu tidak ta'an sholat menurunkan juga kepada anaknya tidak ta'an sholat jadi pengaruhnya sangat besar sekali nah jadi pengaruh zikir kepada ibu tadi walaupun dia buta tapi dia mendapatkan kesehatan yang lain terutama kesehatan rohani orang yang sholat mendapatkan kesehatan jasmani rohani dengan saran sholatnya harus hidup karena ada sholat yang hidup ada sholat yang mati kalau sholat yang hidup bereaksi dalam kehidupan sehari-hari kalau sholat yang mati hanya untuk menunaikan menggugurkan kewajiban saja sudah sholat sudah tapi makna-makna dari sholat dalam kehidupan dia tidak tanamkan dia tidak laksanakan jadi kalau kita sudah sholat imam ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi Allah Allahumma inni as'alukah ridhokawal jannah itu kalau kita kan Allahumma inni as'alukah ridhokawal jannah ya Allah aku mohon kepada kau mendapatkan ridhomu dan diberikan surga Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri ke kiri dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kemarahanmu dan dari azab darah jadi kalau kita ke kanan kita mengharapkan keampunan dan surga kalau ke kiri kita mengharapkan dijauhkan dari neraka jauh dari kemurkaan Allah dan dijauhkan dari neraka nah kiri kanan lalu kita berdoa nah doa kita kita bahagia dunia bahagia di akhirat terpelihara dari azab neraka sudah kita zikir doa bersalaman nah sebaiknya kita bersalaman itu tidak sekedar bersalaman saja sekali-sekali kita bersalaman itu agak lama sedikit berkenalan masa dengan kita sholat sudah bertahun-tahun tak kenal siapa namanya tanya tinggal lima nama siapa astagfirullahaladzim harus kenal itu namanya hablu minaynas kalau tadi kita sholat itu hablu min Allah hubungan dengan Allah kalau kita sudah salam kiri kanan itu hablu minaynas tanya jangan semua tanya nanti habis waktu satu-satu aja sekali-sekali kawan-kawan tambahkan sikit nama rapanya kita nama satu jemaah dimana rumunya skampur tidak kenal padahal berkata terus nah jalankan apa yang disebut dengan hablu minaynas karena ada hadis itu menyatakan kamu harus mendapatkan sahabat baru setiap hari satu orang satu orang satu hari bisa kenal satu orang satu hari kenalan baru kita satu orang satu hari satu orang satu hari nah begitu juga tetangga sama-sama sholat sama wirid pengajian teman ya itu hablu minaynas kadang-kadang kita bersalah nah dimana kerja dimana waduh saya baru di PHK misalnya wah kebetulan banyak anak kita bikin bekel oh itu bagian saya dulu katanya mau nah itu buka pulak lawangan kerja bagi dia kenapa karena silaturahmi tadi dalam hadis saya dikatakan silaturahmi itu pembuka itu rezeki semakin banyak bersilaturahmi semakin banyak terbegak itu rezeki nah jadi itu penting sekali seperti macam Pakatuk ini ternyata anaknya ada di luar negeri di Taiwan Pak ya Korea dari Korea habis semula lagi kita dapat di kormati cuma tidak kenal dengan anak itu tidak tahu kita apa-apa yang mau ditanya mana tahu anak-anak cucu kita ada pula yang berbahag dapat biaya siswa di Korea dapat 20 juta uang saku sebulan Masya Allah 12 juta 20 juta 12 juta udah habis itu 20 juta uang saku ada lagi yang lain-lain Masya Allah kan rezeki terbuka dua orang pula Masya Allah nah kan artinya sudah ada contoh tinggal kita lagi bagaimana contoh itu kita buat dan kita bisa mendapatkan rezeki seperti itu karena itu bukan duit Indonesia duitnya malah dari sana dari Korea Korea Selatan jangan Korea Utara kalau Korea Utara kalau Korea Selatan dia kaitannya dengan Amerika dia itu bagian industri kerajinan dan hal-hal pembaharuan banyak sekali mulai dari ASI dia buat itu lift untuk di hotel-hotel dia buat dan banyak-banyak hal belum kapal mobil Hyundai ya ada di Korea juga jadi dalam bidang kreativitas dalam bidang industri ini sangat banyak sekali itu bahagian budayanya mirip dengan budaya Cina Cina juga maju sekali sekarang itulah dalam hadis Nabi dikatakan utlubul ilma walau bissid tuntunlah ilmu pengetahuan itu walaupun sampai ke negeri Cina orang mengatakan hadis itu mursa sampai kepada sahabat saja tidak sampai kepada Nabi walaupun hadis mursa tidak apa-apa tapi dia sempat populer pada masa Rasulullah kenapa? karena pertama Cina waktu itu jauh negerinya tentulah ilmu kesana Cina itu penemu kerami penemu kertas dia yang menemukan kertas pertama di dunia dia menemukan kerami seolah-olah Nabi mengatakan hei umat Islam jadikanlah kalian menjadi penemu sebagaimana banyak penemuan-penemuan di Cina seolah-olah Nabi memberikan pesan makhum muhalafahnya paham di belakang kata-kata Nabi itu itu penting sekali pernah Nabi menegur guru-guru di sudut Madinah yang hanya mengajarkan menghafal Quran menghafal hadis menghafal Quran menghafal hadis dipanggil oleh Rasulullah bang ya asetis kemarilah guru-guru sampai senyum sampai senyum lalu kata Rasulullah lima la tu'allimu hal yaka kama tu'allimu hal kitab kenapa kalian guru-guru hanya mengajarkan menghafal dan menulis kenapa tidak diajarkan keterampilan sebagaimana kamu mengajarkan Al-Quran dan hadis jadi disamping orang menghafal Quran dan hadis itu ajarlah juga keterampilan kerapilan itu untuk kepentingan dunia belajar Al-Quran dan hadis untuk ibadah dan juga kepentingan dunia tapi lebih banyak untuk menuju ke akhirat nah jadi antara dunia dan akhirat itu Rasulullah menginginkan umatnya sejalan atau tidak boleh saling meninggalkan jangan meninggalkan akhirat karena ingin memburu dunia nah itu seperti orang Yahudi sekarang di Palestine karena ingin memburu dunia orang Yahudi itu dia tinggalkan akhirat tak percaya dia bahwa perbuatannya akan dipertanggungjawabkan oleh nyitanya nanti dihadapan Allah berapa ribu mati di Palestine orang udah 18 18 14 Ya Allah baru kemarin kita dengar 10 ribu sekarang sudah 14 katanya gencatan senjata orang baliklah ke rumah gencatan senjata awal ada tembak Ya Allah Yahudi Yahudi itu yang dimarahkan oleh Hitler kalian marah kepadaku menghabiskan orang Yahudi di Jerman biarlah aku sisakan sedikit biar dia berkeliaran di mana dunia supaya dunia tahu mengapa aku menghabiskan orang Yahudi di Jerman supaya tahu nah yang terisak itulah dari Jerman tahun 2024 berangkat dari Jerman berapa ribu orang datang ke Palestine negara Israel belum ada orang Palestine menyambut wahai saudaraku tersiksa kalian di sana marilah dari kapal tadi disambut disediakan rumah diberikan makan dibeluh tersiksa kalian di sana disinilah bersama-sama kita nah di sana lah dia eh kerjata setelah 10 tahun ada di sana rumah yang mereka sewa ingin menjadi milik mereka sendiri orang yang punya nya dikusir yang mengusir bukan pribadinya pemerintahnya oleh gerakan Zionis Zion Zion itu nama satu bukit di apa di Palestine namanya bukit Zion ah disitulah tinggalnya si Herzl yang tinggalnya di Jerman dia berusaha cita dari bukit Zion itu dia akan ingin mengasai yang sekelilingnya Palestina akhirnya nama Palestina itu dihapusnya diganti dengan nama Israel pada tahun 1984 dia memproklamirkan pendirinya negara Israel tanpa konstitusi konstitusi itu undang-undang dasar gak ada konstitusinya pendidikan negara Israel karena dalam konstitusi itu harus ada batas-batas negara dia tidak karena ingin mengambil negara lain kalau dibatas dia tidak bisa lebih ngambil jadi tidak dibuat batas negaranya jadi diambil terus diambil terus seluruh Palestina diambilnya tinggal Gaza sedikit Gaza sedikit Gaza itu dipikir laut nah rencana mereka dari Teluk Akabang karena Laut Merah itu menuju ke Laut Tengah itu mempunyai dua teluk sebelah kanan itu namanya Teluk Akabang sebelah kiri dekat Mesir namanya Teluk Suez dilanjutkan sedikit menjadi terusan Suez sedang sebelah kanan Teluk Akabang kalau dilanjutkan terus juga ketemunya dengan Laut Tengah menjadi terusan Gudion namanya ya itu presiden pertama dari Israel jadi dia ingin menutup aktivitas di Mesir yang banyak mendatangkan ekonominya kena kapal lewat di sana paling tidak berbagi dua jangan sampai di sana lewatnya dekat selat Gudion itu tadi David Ben Gudion orang tersebut Ben Gudion jadi tujuannya hanya dunia saja melupakan akhirat jadi terusan itu tadi kena melewati Gaza kalau tak melewati Gaza akan jauh berbelok maka Gaza ini harus dihaluskan apapun alasannya perang dimana-mana Gaza juga yang dihancurkan perang dimana-mana Gaza juga yang dihancurkan kenapa? karena muaranya nanti akan berada di situ selat dari Ben Gurion kalau buka Youtube nanti buka aja Ben Gurion dari Teluk Akabah itu itulah rencananya jadi yang bisa menggali selat itu tadi Teluk Ben Gurion itu yang punya teknologinya empat negara pertama Kanada yang kedua Amerika yang ketiga Jerman yang keempat Inggris jadi empat ini ikut ingin mengambil keuntungan nanti kalau Teluk itu menjadi bersama-samalah dengan Israel jadi mereka bagi limalah mereka nanti dengan menghancurkan orang Gaza dengan menghilangkan Palestina kalau ada sisa-sisa orang Gaza dipindahkan ke Gurung Sinai di Mesir supaya dia lancar ekonominya apa pikirannya dunia semata-mata lupa dia bawa itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu akibatnya kalau orang tidak beragama Yahudi itu tak beragama dia jadi ada yang sedikit-sedikit yang ditembok rantapan itu itu yang kelompok tersahupnya kalau kita kelompok supinya itulah cuma yang dirantapan itu kemudian anak muda keturunannya adalah ngikut sedikit tapi yang pemerintahnya yang Zionis itu dia adalah orang-orang sekuler orang-orang yang tak percaya dengan akhirat yang kelompok Zionis ini tadi itulah yang menguasai Israel dan bergerak dengan orang yang bagian agama ini tadi yang memakai jubah yang memakai penci kecil kebihanya itu bagian sufinya Yahudi masih ada yang kira-kira berapa ribu orang masih ribuan tapi kalau yang Yahudi yang sekulernya itu ada di dunia ini ada 14 juta orang ada 8 juta orang di Israel silahkan berserahkan di tempat lain jumlahnya digabung semuanya 14 juta orang sedangkan umat Islam jumlahnya di dunia sekarang 2 miliar lebih banyak umat Islam 2 miliar apalagi sekarang bekas-bekas Soviet itu berlomba-lomba di Sweden yang populis ajaran kedua berlomba-lomba sekarang masuk Islam ya berlomba-lomba dia dulu mereka tak kenal dengan Islam Sweden itu rajanya itu dulu raja katolik sekarang orang tidak mau lagi beragama katolik disitu kenapa setiap pegawainya harus dipotong 10% kalau gajinya 10 juta itu 1 juta harus diberikan ke gereja suka atau tidak suka begitu katolik agamanya dipotong 10% keberatan orang Jerman keberatan orang Soviet per 10 namanya di dalam kita per 10 harus dipotong keberatan dia dipotong lalu dia memilih untuk tidak beragama kalau tidak beragama tidak diurus di nasihat atau tidak apa kalian juga yang akan kebusukan katanya kalau tidak diurus istilahnya mereka mau menjadi sebelah gereja-gereja menjadi kosong tapi bukan hanya gereja katolik yang kosong di Eropa gereja protesta juga kosong dijual ketika dijual dibeli oleh umat Islam lalu di Rusia di Sweden pada hari raya karena mereka belum punya masjid besar sendiri melipah di jalan-jalan menangislah pendeta-pendeta katolik yang protesta inilah yang betul-betul agama ini mudah-mudahan tak lama lagi katanya kalau aku nanti mati anak-anak cucu rela untuk menjadi seperti orang-orang ini nah gitu dia pikirannya pengakuannya dalam khatumah dia sampaikan tadi katanya sebelum ke gereja ini saya lihat seorang muslim di Rusia ini ngantar pakai beca nenek-nenek diantarnya ke gereja lalu nenek itu meluarkan ruang rubel meluarkan ini orang beca tak mau orang Islam diterima katanya saya lah merasa beruntung mengantarkan nenek disini aduh betapa hebatnya katanya orang Islam nih diantarnya seorang nenek tak seagama dengan dia ini yang seagama dengan kita mengantarkan nenek-nenek ini kurang katanya tak mau sekit lagi katanya itu berangainya katanya lebih bagus orang Islam lagi katanya di dalam gereja itu dia sampaikan kehebatan Islam lihatlah katanya waktu hari rakyat sejutaan orang ratusan ribu orang hanya bilang Allahu Akbar rukuk semuanya tak perlu dikatakan hei-hei rukuk-rukuk enggak ada sujud-sujud-sujud pakai kembang enggak hanya bilang Allahu Akbar mau sujud bilang Allahu Akbar juga mau rukuk bilang Allahu Akbar juga tentara mana yang bisa melatih sedih disiplin itu semuanya serta kalau tentara itu berapa tahun berapa bulan itu latihannya kok bisa serta seperti itu kagum apalagi banyak yang membuat kursi-kursi putih-putih mengagumkan jahwatu inilah agama yang damai setelah salat setelah salat rakyat salam sediakan kuat ada lagi anak-anak yang ngasih-ngasih duit gemirah ceria berkanya pada rakyat Islam tidak adalah satu agama di dunia ini yang paling indah selain dari agama Islam yang paling sejuk yang paling damai selain Islam tidak ada sampai dikatakan oleh hardim Islam is indeed much more than a system of theology is complete civilization complete itu lengkap seperti itu peradaban jadi dalam Islam itu bukan hanya segera ibadah saja tapi peradabannya lengkap dengan pergaulannya dengan pakaiannya sistem kebersihannya kemudian 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 di dalam Indonesia dimana-mana pikir jalan masjid banyak orang-orang kristit protolik itu menumpang buang air dia gak soal kalau dia mau buang air kemana tunggu masjid jadi masjid itu numpang buang air saja sambil dia buang air dia lihat orang berunduk wah kami kebiranya lama-lama kena sering bergurang pulang ke masjid dan masjid di mana sama semuanya yang wc-nya yang pursi tempat untungnya yang aman bahkan banyak orang yang menyediakan minuman gratis mesin-mesin coba kita jalan banyak apalagi ada jubat ngasih nasi lagi wah nasi dikasih saya setiap jubat sampai dua tiga bawa nasi banyak ini tiap minggu nih ini iya pak aku tiap minggu sekali-sekali ada juga yang masak tapi banyak orang yang memberi nasi ya Allah indah nanti selam baik di negara kita di Eropa di Arab di mana-mana kalau di Qatar itu di mana-mana ada makanan roti sudut-sudut kadang-kadang sampai di Alamu rotinya enak dimakan kenapa saking banyaknya orang ingin berderma ambil gratis di masjid-masjid di mana-mana minum susu gratis ya Allah indah nanti dunia ini nanti melirik semuanya akan menjadi Islam apalagi dengan tumpangnya Israel sekarang ini orang Israel sendiri negaranya ada 1,6 juta Islam sebelum apa masuk ke sana negaranya negara Israel tapi orangnya Islam 1,6 juta masjid-masjid mudah-mudahan tercapai apa yang disebut dengan terima kasih saya mohon permisi ada kegiatan mengajar lagi wa millahi taufiq wa lihidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah air biar berapa Allah Alhamdulillah 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 Waalaikumsalam